Akibat belum mengantongi izin, Satuan Polisi Pamung Prajwa Kabupaten Bogor terpaksa menyegal bangunan tower Indosat milik PT Prasetya di Kampung Nanggerang, Desa Cilaku, Kecomatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Lantaran tower milik PT Prasetya tersebut telah melanggar undang-undang perizinan. Sementara perusahaan tower tersebut membangun tower tanpa memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Seharusnya terlebih dahulu untuk melakukan pembuatan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Bogor. Di sisi lain pembangunan tower tersebut jarak radiusnya tak sesuai aturan yang saat ini pembangunan tower itu berada di permukiman padat penduduk. Sementara itu PLT Kasi Pol PP Kecamatan Tenjo Muhammad Soleh mengatakan menindaklanjuti berita dari MGS TV, Kasat Pol PP Kabupaten Bogor langsung menyegel pembangunan tower tersebut dan perusahaan tower tersebut harus menempuh aturan-aturan yang berlaku. Ya intinya menindaklanjuti pemberitaan yang sudah terdahulu, respon saya kira respon dari Kasat Pol PP Kabupaten cukup bagus, memastikan bahwa keadaan tersebut benar adanya yang telah disampaikan pada waktu yang lalu. Ngecek aja, ngecek lokasi, penyesuaian antara berita dan kenyataan. Disegel, sambil menunggu izin tertib. Sementara salah satu warga mengaku dirinya sangat mendukung adanya tower di Kampung Nangerang, Desa Cilaku itu, untuk warga yang menggunakan jasa provider tersebut. Namun menurutnya pembangunan tower tersebut agar secepatnya mengambil langkah-langkah untuk mengurus perizinannya. Kami masyarakat Cilaku sangat mendukung berdirinya tower BTS ini, karena akan mendukung pergerakan ekonomi, terutama internet. Akhirnya akan ada perputaran uang, namun izin-izinnya tolong dilengkapi agar jaminan sosial terhadap masyarakatnya itu ada. Di saat masyarakat atau TV-nya kena petir, mereka mendapatkan hak yang sama. Oleh sebab itu, kami masyarakat kecematan Tenjo, khususnya Desa Cilaku, sangat mendukung berdirinya tower ini, akan memudahkan jaringan-jaringan internet, dan akhirnya masyarakat ini pun sangat terbantu. Lebih lanjut, Aceh berharap tower tersebut bisa membantu masyarakat Tenjo untuk membantu akses pengguna internet, khususnya para anak-anak sekolah yang sangat membutuhkan akses sinyal. Dari Tenjo, Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan. Terima kasih telah menonton!